Halo adik-adik yang lagi PLS di SMP, aku asal Yusuf Satu Malang, selamat datang di Waeng Setomo, nama aku Elvina, lulusan tahun 2015. Jadi pengalaman yang mengesankan selama SMP itu ada banyak, salah satunya waktu kelas 7 aku ikut ke kosa Ugreen, yang bagian verbal, kayak teater gitu, dan aku dibimbing sama Memtias, dan disitu aku ngerasa semakin sadar kalau salah satu passion aku tuh di bagian teater, terus selama 3 tahun aku ikut ekstrakulikuler jurnalistik, nah sama Bu Yasika. Nah, waktu wisuda aku dapet penghargaan jurnalistik, dan disitu aku ngerasa seneng banget. Nah, habis itu waktu SMA akhirnya aku ikut ekstrakulikuler jurnalistik sama teater, habis itu waktu kelas 9 ada tugas bahasa Indonesia bikin cerpen, dan waktu itu aku dapet nilai 100 sendiri dalam angkatanku, coba tanya ke Pak Dwi. Nah, habis lulus SMP, aku ke SMA Kualitas Santo Yusuf, Waeng Limbing, lulus tahun 2018, terus 2018 bulan 7, 2 bulan setelah aku lulus, Juli, aku berangkat ke Jepang untuk sekolah, dan sampai sekarang aku udah menetap 2 tahun di Osaka, terus habis itu aku 1 tahun 9 bulan sekolah bahasa, terus mulai tahun ini, bulan April, aku masuk kuliah jurusan animasi, 4 tahun, aku juga part-time, part-timeku di Universal Studios Japan, baru mulai juga barengan sama mulai kuliah, jadi baru 3 bulanan, sebenarnya 1 bulan sih, soalnya sempat tutup kan gara-gara COVID, terus apa lagi ya, pesan-pesanku buat kalian, semangat ya PLS-nya, terus semangat juga buat 3 tahun di Waeng Setomo, seru kok, kok SMP itu seru banget, itu perbanyak teman, perbanyak relasi, perbanyak lomba, perbanyak pengalaman, pokoknya ya bersenang-senang, tapi jangan lupa sama kewajiban kalian yaitu belajar, jadi harus seimbang, ya, apa ya, jauh, minasa, gore kara, sanjen ka, gamete, kurasai, bye-bye, halo adik-adik, perkenalkan nama saya Jessica Dunia Setiawan, saya biasa dikenal dengan nama Jess Don, nah, saya ini lulusan SMPK, Kursian 71, angkatan tahun 2017, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman berharga saya, selama saya bersekolah di Waeng Setomo, sebenarnya ada banyak banget yang ingin saya ceritakan, tapi kali ini satu aja ya, jadi, waktu saya kelas 8, saya terpilih menjadi calon kandidat ketua OSIS, pada angkatan saya waktu itu, nah, sebenarnya saya merasa minder dan takut banget, karena saya, nggak sebanding dengan lawan-lawan saya, lawan-lawan saya adalah orang-orang yang benar-benar pinter, yang masuk paralel lah, sedangkan saya nggak ada apa-apanya, tapi nyata saya salah, di kosa Y1, bukan cuma akademis yang diperhitungkan, tapi non-akademis juga diunggulkan, jadi terpilihlah saya menjadi ketua OSIS waktu itu, dan itu sangat-sangat merubah hidup saya, sehingga banyak sekali pengalaman berharga yang mulai muncul dari, sejak saat itu, aku cuma ingin bilang ke teman-teman, buat kalian yang merasa minder, karena akademisnya kurang, atau kalian yang merasa kurang unggul, dibandingkan teman-teman kalian, jangan takut, kalian bisa berusaha di bidang non-akademis kok, buktinya, ini saya yang ngomong depan kalian, saya nggak pinter secara akademis waktu itu, tapi saya bisa berjuang melalui non-akademis, jadi, semangat ya buat adik-adik yang masuk ke kosa Y1, kalian memilih sekolah yang tepat, sekian cerita dari saya, semangat sekolahnya, terima kasih, dadah Halo, nama saya Matthew Alexander Setiandi, lulusan tahun 2015 SMPK Kolesa Santo Yusuf Satu Malang, tentu saja, kualitas pendidikan yang baik dan disiplin tinggi, menjadikan saya menjadi manusia seperti sekarang, di samping itu, saya belajar banyak sekali hal, melalui kesempatan beragam, untuk mengetahui dan mengembangkan potensi diri yang saya miliki, berbagai kegiatan, menjadi sarana saya untuk mencapai itu, osis, pramuka, ekstrakulikular band, ekstrakulikular basket, belajar teater, mengedit film, ataupun video, mengenal debat bahasa Indonesia, menjadikan saya manusia yang adaptif, untuk mengikuti berbagai macam organisasi, maupun kegiatan di kemudian hari, sebagai contoh, melalui pengenalan saya terhadap debat bahasa Indonesia saat SMP, saat ini saya telah mengikuti berbagai macam kompetisi berskala nasional maupun internasional, yang paling membahaskan bagi saya adalah kompetisi debat bahasa Inggris terbesar di dunia, yaitu World University Debating Competition tahun 2019-2020. Oleh karena itu, saya memiliki dua saran untuk kalian, yang pertama adalah, jangan takut untuk mencoba, karena pasti banyak hal baru yang baru kalian ketahui, banyak hal baru yang baru kalian kenal saat di lingkungan baru, coba saja, karena kalian memiliki dampingan yang baik, dari tenaga pendidik yang sangat berkualitas, yang kedua adalah nikmati prosesnya, nikmati prosesnya, walaupun kalian capek, dan lain sebagainya, itu akan membantu kalian di kemudian hari. Oleh karena itu, bersenang-senanglah selama tiga tahun di SMPK, Kolesus 171 Malang. Terima kasih.